Masih belum nyampe 4000 jam tayang? Susah ya ngejar 4000 jam tayang Jadi kalian pas banget kalau misalnya ngeklik video ini Karena kita bakal kasih tau strategi bagaimana caranya mencari 4000 jam tayang Dengan cepat, dengan tepat, dengan efektif Kita bakal kasih tau caranya, caranya adalah dengan live streaming Gimana cara ngitungnya bisa sampai 4000 jam tayang Perlu beberapa video live streaming yang harus kita buat Dan bagaimana caranya bikin live streaming di handphone Jadi kalian pas banget kalau misalnya klik video ini So, jangan skip videonya sampai selesai Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif Dan masih bareng sama saya, Pawan Kotaro Dan di video kali ini kita bakal kasih tau Bagaimana caranya bikin live streaming dengan handphone Dan bagaimana caranya mengejar jam tayang Dengan tidak usah bikin konten Tapi langsung saja live streaming everybody Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak jadi youtuber abal-abal Supaya kalian jadi youtube runner Oke everybody, kita buka youtube analitik di Kreator Studio Kita masuk di konten everybody ya Kita lihat live streaming Salah satu live streaming kita bisa menghasilkan berapa jam kira-kira ya Kita masuk di live Nah disini ada salah satu video yang sudah ditonton 1000 view everybody ya Dengan judul bongkar algoritma youtube live streaming Total durasi dari live streaming ini adalah 2 jam Dan kita bisa lihat dari 1000 view ini mendapatkan berapa jam untuk penayangan everybody Kita klik di analitik Dan video ini menghasilkan 154 view everybody So kesimpulannya adalah ketika kalian membuat video live streaming seperti ini selama 2 jam Ada besar kemungkinan Sekali lagi ada besar kemungkinan tergantung konten kalian everybody Semakin bagus kontennya bisa memperbanyak retensi penonton So yang terjadi adalah jam tayang akan semakin bertambah Kalau misalnya SEO dan juga optimasinya seperti apa yang saya lakukan Kemungkinan besar video kalian Satu video live streaming akan mendapatkan 154 jam Ada 154 jam hanya dengan satu video live streaming Nah bagaimana caranya untuk mengejar 4000 jam tayang dengan terukur Dan betul-betul tercapai everybody ya Coba kita hitung Sekarang kita hitung pakai kalkulator 4000 jam dibagi katakanlah satu video itu ada 100 jam everybody Kita bagi 100 Kita butuh berapa hari kira-kira Butuh 40 hari everybody Katakanlah ada 100 jam dalam satu video Oke kita hitung lagi everybody ya 4000 jam tayang kemudian dibagi 150 Per video ada 150 jam Hasilnya adalah kalian cuma butuh 26 hari untuk bisa mengejar 4000 jam tayang Dengan live streaming everybody Oke everybody kita bakal kasih tau bagaimana caranya bikin live streaming Langsung saja ambil handphone kalian dan ikuti cara kita everybody ya Langsung masuk di aplikasi youtube Dan disini ada tombol plus di bawah Biasanya kalau misalnya kalian upload Plus Kemudian disini ada pilihannya upload Kemudian buat video short Dan yang nomor tiga adalah live streaming Dan dibawahnya ada buat postingan untuk tab komunitas everybody ya Kalau misalnya pengen bikin live streaming Langsung pencet live streaming Nah maka akan muncul seperti ini Tinggal di setting judulnya Kemudian ini kalau misalnya langsung live Bisa langsung di setting publik ya Setelan publik Nah berhubung ini mencoba Jadi kita setting tidak publik everybody Kemudian kita scroll ke bawah Ini jangan lupa di setting video ini Tidak untuk dibuat anak-anak Kalau konten kalian bukan untuk anak-anak ya Dan kita scroll ke bawah Oke disini juga bisa di setting Batasi video saya untuk menonton 18 tahun ke atas Atau tidak dibatasi 18 tahun ke atas Seperti bari ya Kemudian disini ada opsi lainnya Oke setelah selesai Kita bisa dijadwalkan juga Ini adalah penjadwalan Misalnya dijadwalkan pada tanggal berapa Dan jam berapa kita bakal live streaming Misalnya seperti itu ya Ada juga setelah lanjutan everybody Ini izinkan chat Ini bisa live chat everybody ya Dan yang di bawah ini adalah Kalau misalnya kalian ada sponsor endorse Video ini berisi promosi berbayar Jadi bisa di klik seperti ini Kemudian juga aktifkan monetisasi everybody ya Jika kalian sudah monetisasi Nah maka live streaming kalian Akan bisa di monetisasi everybody Nah seperti ini Kalau sudah selesai Langsung klik Tombol berikutnya Dan ini adalah foto untuk thumbnail Jadi dihitung sampai 3 Jadi kalian harus foto untuk thumbnail Dan kemudian yang harus dilakukan adalah Jadi di setting Jangan untuk handphone nya Jangan di kunci orientasi tegak everybody ya Oke biar bisa landscape Dan kita bisa langsung live streaming everybody Langsung dipencet disini Live streaming Nice Nah sudah live everybody Ini tidak publik karena masih mencoba ya Bisa langsung chat bareng sama subscriber kalian Dan juga viewer kalian Everybody Oke kira-kira seperti itu Nah setelah kalian upload video live streaming Setelah itu bagaimana caranya Setiap video ini retensinya bagus everybody Bagaimana caranya bikin retensi penonton bagus di setiap video kalian Caranya ada di video ini Jangan lupa belajar Karena hidup untuk belajar Tidak ada youtuber yang gagal Yang ada adalah youtuber berhenti upload Pohon tertaruh Bye Terima kasih telah menonton